Anda masih bersama saya Pita Siapteni dalam seputar Mas Balingca ke Pemirsa Setelah sukses dengan aksi lingkungan yang melibatkan rotusan relawan hijau PMP Universitas Muhammadiyah Purwakerto kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan Kali ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Anders Aludohong MSJPHD meluncurkan program Siswa Sadar Sampah Bertajuk Membangun Generasi Emas Menuju Indonesia Emas di Auditorium Ukhwah Islamiyah Kampus 1 WMP Dalam semputannya Rektor WMP esok Profesor Dr. Jebul Seroso menyampaikan kebanggaannya Atas pencapaian universitas dalam bidang lingkungan WMP adalah salah satu dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dan Malaysia Kami memiliki 51 program studi dengan 70% Di antaranya terakreditasi baik dan beberapa telah mencapai akreditasi internasional Menurutnya relawan hijau WMP yang terdiri dari mahasiswa lintas curusan Dan bahkan mahasiswa dari luar kampus telah aktif dalam berbagai kegiatan lingkungan di kampus Tugas utama mereka adalah memastikan setiap acara di WMP bebas dari sampah terutama sampah plastik Baik, obrolan kami dengan Pak Wamen terkait dengan pengelolaan sampah Kita komunikasi dengan kementerian untuk segera merealisasikan Yang pertama bank sampah, yang kedua adalah optimalisasi untuk relawan hijau kami Harapannya kita perguruan tinggi akan menuju kepada model pengelolaan sampah secara digital Saya juga komunikasi dengan Pak Ahmad Yusen, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama Tim kami nanti bisa merampat untuk menindaklanjuti Artinya pertemuan ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Enders Alu Dohong, MSJBHD Dalam pidatonya menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik Menurutnya tujuan utama dari peluncuran program ini adalah Untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang dengan memilah sampah yang bisa dimanfaatkan Sedang meluncing pilihnya program untuk menyiapkan generasi emas Dalam rangka menghadapi beli semas Ya lebih tujuannya adalah pertama ingin meningkatkan penyadar tahuan Khususnya untuk peserta didik ya tentang bagaimana budaya mengelola sampah, minyak sampah dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah mengembangkan mindset baru bahwa kita harus jaga lingkungan hidup Menjaga mengelola sampah kita dengan baik supaya tidak menyebabkan polusi di lingkungan dan seterusnya Yaitu yang ketiga kita ingin terlibatkan semua pihak termasuk di dalamnya adalah Universitas Muhammadiyah Untuk terlibat secara aktif apalagi sudah punya modalitas yang besar Sesuanya 17.700 orang itu modalitas yang luar biasa Yang bisa ikut berpati situasi di dalam mengelola sampah Yang menambahkan kunci keberhasilan pengelolaan sampah adalah inovasi sosial Kelembagaan kebijakan teknologi dan pembiayaan serta komitmen dari para stakeholder khususnya pimpinan daerah Menurutnya melalui program ini diharapkan akan tercipta kesadaran dan kebiasaan baru Dalam mengelola sampah yang akan berdampak positif bagi kelestarian lingkungan di masa depan Arino Groho Penyembas TV melaporkan